Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami, Resudia Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Mengenai informasi singkat terkait masalah lanjutan UKKJ, uji kompetensi kenaikan jabatan pada SIMPKB Bagi kawan-kawan atau bapak-ibu yang kemarin Bengkasnya tertolak atau diminta perbaikan Sekarang sudah bisa melakukan perbaikan atau kirim ulang bengkasnya Di sini yang kami contohkan ada kesalahan atau perbaikan pada SKJ batannya Untuk cara perbaikannya, nanti silahkan login ke SIMPKB masing-masing Silahkan klik lanjutkan, maka akan ada tampilan seperti ini Ada Minta Kirim Ulang Bengkas Dan di bawahnya ada Perbaiki Sekarang Yang kita klik pada Perbaiki Sekarang di sini Kita klik Apakah Anda yakin melakukan perbaikan data? Kita klik Ia Silahkan Bapak-Ibu, atau kawan-kawan, perbaiki data yang salah kemarin Di sini kami contohkan pada dokumen penting Terkait SKJ batan Kita coba buka dokumen pentingnya Iska jabatan terakhir Kemarin ditolak Cara perbaikannya, tinggal klik pensil Aksi ubah ini, kita ubah Kita hapus terlebih dahulu Bengkas yang sudah terupload Yang salah, dengan cara mengklik reset unggahan Kita reset terlebih dahulu Kita Ia Setelah direset, maka otomatis statusnya belum terupload di sini Tinggal kita klik unggah ulang Sesuai dengan SK atau data yang benar Di sini untuk masalah SKJ batan terakhir Kami memakai surat keterangan dari Pimpinan atau Satuan Kerja atau Kepala Madrasah Contohnya seperti ini Surat keterangan jabatan Yang menerangkan jabatan Guru atau pegawai yang mengikuti UKKJ pada Tahun ini Sesuai dengan SKJ atau dasarnya Surat Keputusan Menteri Agama Langsung saja kita upload Bengkasnya Cara menguploadnya Seperti biasa, tinggal diklik Kita cari Bengkasnya Kita upload surat keterangan jabatan Setelah itu klik unggah Tunggu sampai data Berhasil tersimpan Jika sudah tersimpan Statusnya hijau Tak selesai seperti ini Langkah terakhir Silahkan dicip kembali Terlebih dahulu sebelum melakukan pengiriman Untuk melakukan pengiriman Kita kembali ke bagian menu Berenda Jika sudah Sudah dengar Benar Data yang kita perbaiki Atau kita upload Silahkan klik Kirim ulang Bengkas Tinggal diklik saja Disini ada Notifikasi Atau konfirmasi Anda hanya memiliki Satu kali kesempatan Untuk melakukan pengiriman Pastikan Suruh catatan Pengiriman sudah dilakukan Setelah itu tinggal klik Ya Jika yakin Benar Seperti itu Sekiranya Misalnya kami sampaikan Berkesempatan singkat Dan cepat kali ini Terkait masalah Kirim ulang Perbaikan data UKKG Pada SIMPKB Tahun 2024 Semoga bermanfaat Mohon maaf Jika dalam penyampaian kami Atau Pengkataan kami Penyiasaan kami Terdapat kekurangan Atau kesalahan Akhirnya kami sudah Dicapkan Wabillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabangka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton